Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ledes Gadgets ID ingin berbagi informasi tentang perbandingan Redmi Note 7 Pro versus Redmi Note 7 Kedua ponsel besutan Redmi yang merupakan anak perusahaan Xiaomi ini memiliki desain dan spesifikasi yang sama persis Perbedaannya hanya terletak pada SoC yang digunakan Jadi video kali ini hanya membahas tentang perbandingan Snapdragon 675 versus 660 Jangan lupa subscribe untuk mendukung Ledes Gadgets ID agar tetap update Sama-sama SoC Qualcomm kelas menengah tentu generasi terbarulah yang lebih unggul 675 diperkenalkan pada awal tahun 2019 Sedangkan 660 pada semester 2 tahun 2017 Apa saja peningkatan yang dialami Snapdragon 675 ini? Pertama, fabrikasi Snapdragon 675 11nm Sedangkan 660 14nm Dampaknya, ukuran fisik SoC yang lebih kecil dan sedikit lebih hemat daya Kedua, performa Sama-sama dibekali 8 inti Perbedaannya terdapat pada pembagian fungsi dan kecepatan inti Snapdragon 675 pembagiannya mirip dengan 710 2 inti mode performa dengan kecepatan 2,0 GHz Sedangkan 6 inti mode standar kecepatan 1,7 GHz Sedangkan 660 dibagi sama rata 4 inti mode performa kecepatan 2,2 GHz Sedangkan 4 inti mode standar 1,84 GHz Dari data tersebut, Anda mungkin berpikir bahwa kecepatan inti 660 lebih tinggi Yap, memang betul Tetapi, untuk performa SoC belum tentu Kenapa? Karena 675 sudah menggunakan DSP, Hexagon 685 dan teknologi inti yang lebih canggih Sedangkan 660, Hexagon 680 Secara teori, DSP dan teknologi inti generasi terbaru lebih pintar memproses data dan komunikasi antar inti Sehingga tercipta performa yang lebih baik dengan konsumsi daya yang lebih rendah Memory 675 juga lebih canggih LPDDR4X, sedangkan 660 masih LPDDR4 Untuk urusan grafis, 675 juga unggul Karena sudah menggunakan GPU Adreno 612 Sedangkan 660 masih Adreno 512 Ketiga, kamera Snapdragon 675 menggunakan Image Signal Processor Qualcomm Spectra 250L Sedangkan 660 menggunakan Spectra 160 Sebenarnya, kualitas kamera tergantung rajikan dari vendor smartphone masing-masing sih Bagaimana merancang lensa dan software kamera sehingga menghasilkan jepretan foto yang baik Google Pixel yang menutup ininya di tenaga Snapdragon 635 Terbukti kameranya jauh lebih baik ketimbang PocoPone atau Zenfone 5Z Dengan Snapdragon 845 Betul nggak tuh? Keempat, baterai Teknologi pengisian daya baterai 675 lebih baik sedikit Yaitu Quick Charge 4 Plus Sedangkan 660 masih 4.0 Itu saja sih sebagian peningkatan Snapdragon 675 dari 660 Sekian, semoga bermanfaat untuk Anda Like jika Anda suka video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton